Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel kami channel rojit service elektronik mari kita sama-sama belajar tentang dunia elektronik di channel kami ini jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar tidak kehilangan video ini dan tentunya juga agar tidak ketinggalan trik-trik terbaru dari kami tentang service elektronik oke langsung saja kita ke videonya oke jumpa lagi dengan TV sub jadi hari ini kami akan mencoba bertutorial cara mudah mencari protek utama di TV sub jadi bagi kalian yang kebingungan bagaimana sih caranya menganalisa proteksi di TV sub jadi di video kali ini akan kami bahas cara membukanya yaitu protek utama jadi intinya protek yang dari IC chroma ini ini bisa kita lepas dan kita nanti bisa menjadikan mesin TV ini menjadi seperti mesin TV Cina jadi tidak ada lagi proteksi sama sekali jadi kita nanti bisa menganalisa apa kerusakannya karena layarnya sudah tampil dan TV nya juga sudah hidup tetapi sebelum kalian ini mendeteksi dimana sih protek utamanya dan mencabutnya jadi jangan terburu-buru mencabut protek utama karena kita harus mempelajari dahulu TV ini TV sub kalian ini kondisi protek atau bagaimana jadi untuk mengetahui protek itu jadi kalau protek ini secara garis misalnya TV ini hidup ataupun playback nya ini nyembur sesaat ada desisan cas seperti itu dan kembali ke standby jadi lampu indikatornya pun kadang terang sebentar kembali redup dan terang lagi nah itu kemungkinan protek dan untuk memastikannya itu kalian harus mengecek sini dua biji ini tegangan vertikal dan juga tegangan RGB jadi kalau dua-duanya ini hadir sesaat ketika lampu indikator itu redup dan bunyi pelipik itu ada bunyi sedikit ces seperti itu ini dua-duanya harus hadir antara 80 180 pol ini bagian plus dari ilko ini dan juga tegangan vertikal jadi disini saya coba zoom dahulu jadi tegangan 180 disini dan juga tegangan AC vertikal bisa ini kan dioda dampernya ini kalian ukurnya bisa disini bisa juga ataupun di kaki elko nya ini juga bisa ataupun disini jadi kalau nanti dua-duanya ini hadir bisa dipastikan protek nah nanti kalau protek itu bisa kita cari dimana sih kerusakannya yaitu dengan kita membuka protek utamanya dulu oke lanjut jadi sekarang kita cek dahulu tegangan untuk vertikal jadi kita hidupkan sesaat dan ini kita tempelkan di perubuinya terutama untuk tegangan vertikal dahulu apakah dia hadir sekitar 26 pol jadi ini langsung kita colokkan listrik dan kita amati di multitester nah itu hadir 25 dan kembali ke 0 nah itu bisa dipastikan protek dan yang kedua untuk tegangan 180 pol disini di kaki elko 47 uf 250 pol bagian plusnya kita coba hidupkan lagi jadi kalian akan sering sekali menghidupkan tipinya karena kondisinya keluar tegangan ini hanya sesaat ketika bergedip lampu redup tadi atau pelipiknya nyembur sebentar jadi kita cek lagi tegangan 180 polnya oke itu masih kosong dan naik 196 dan turun lagi nah seperti itu dan ini bepressnya pasti normalnya 135 untuk tipi sub memang segitu kadang 130 atau 135 atau 125 itu kadang memang sub itu aneh tapi nanti lama-lama turun sendiri di sekitar 120-an atau 118 karena ada sistem disininya untuk umpan baliknya oke sekarang jadi kalau posisinya sudah seperti ini kita bisa mempraktekkan cara membuka protek utama jadi sekarang untuk membuka protek utama untuk kita di semua tipi sub ini saya lebih senang dari sini dari tegangan 180 pol nah disini disini ada tegangan 180 pol bentar saya ujung dahulu nah disini ada tegangan 180 pol disini ada resistor resistor untuk menurunkan tegangan dan ini sumbernya diurut-urut masuk ke pin kaki ini apa namanya tuner tuner tegangan 33 pol mungkin kalian sudah tahu yang dimana tegangan 33 pol jadi sekarang kita fokus di tegangan 33 pol disini nah pin nomor 123 atau ada juga beberapa tipi yang tegangannya ini pinnya beda tapi kami cari tegangan di 33 pol jadi dari sini tadi kita urut disini ada jumper masuk lagi ada lilitan lagi dan masuk nah setelah masuk kita fokus disini ini rangkaiannya kita cari disini kosong tidak ada kemudian kita mundur kesini dan disini ada diuda terbalik ini nah ini ini ada diuda terbalik inilah jalur protek utama jadi kita urut dahulu ini yang disini ada diuda masuk lagi kesini ini ada jumper lagi disini nah disini ini ada ada jalur dua yang satunya ke bawah yang satunya ke atas nah yang ke atas ini rombongan untuk protek vertikal protek RGB protek heater protek ABL dan lain-lainnya jadi sekarang kita mengesampingkan dulu protek protek ini jadi kita akan mencari protek utama dahulu jadi kembali lagi di cabang tadi yang disini tadi nah ini ini yang biasanya jumper 480 ini kalau disini tapi di merek-merek sub kadang berbeda jalurnya karena sub ini banyak sekali yang jelas kalian fokus di pin 33 dahulu jadi sudah masuk nanti ada diuda terbalik ini masuk lagi dan disini kalian ketemu sama yang namanya cabang ada yang ke atas dan ada yang ke bawah nah yang ke bawah ini kita urut kita urut sampai dimana nah bentar ini kita urut turut 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 sampai disini jadi untuk memastikannya kita bisa menggunakan multitester biasa dan untuk tanda beep saja jadi kita tidak perlu aneh-aneh jadi ini nah seperti itu jadi yang pertama tadi kita pasang di cabang tadi yang disini nah ini lalu kita urut ini masuk kesini 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 dan jalurnya di sekitar sini jadi kita cari yang beep yang banter berarti itu nah ini ini sudah ketemu jadi disini coba saya zoom dahulu agar kalian bisa mempelajarinya oke bentar nah disini ini saya praktekan lagi oke bentar nah disini nah ini ini adalah jalur protek utama disini ada namanya pin 497 nah inilah pin yang akan kita open yang akan kita open dan kita buka sehingga nanti jalurnya yang kesana itu lepas semuanya dan ini jalurnya kalau masuk ini ke IC jadi ini kita open agar kita bisa mengetahui penyakitnya apa jadi langsung saja ini kita open kita buka solderannya untuk jam peran ini nah seperti ini jadi ini sudah saya open untuk titiknya jadi coba saya zoom dahulu nah disini jadi setelah kalau sudah kalian mengopen disini ya otomatis itu terserah kalian TV ini tidak akan lagi terproteksi dia langsung menyala sendiri dan itu nanti mau bergaris mau gelap mau apa ya nanti ketahuan tinggal kalian menganalisa dan ingat jalur ini hanya untuk men-service nanti dipulangkan lagi karena sangat bahaya jadi untuk skemanya ini begini sobat jadi kalau kita gambarkan disini ada pin 33 pol ini ada masuk tadi begitu masuk lagi disini nanti ada cabang ini yang kerombongan heater abl abl heater rgb dan vertikal nah kemudian disini ada cabang lagi kemudian ada jumper dan masuk ic chroma nah disini jadi kuncinya kita memotong disini ini jadi tidak ada lagi pin proteksi di mesin tipe sub ini mudah-mudahan video ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi master-master kalian yang menyimak video ini dan ingin menambahkan masukan silahkan kami tidak menutup kemungkinan mudah-mudahan dimengerti terima kasih sampai jumpa video-video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih